KPK menetapkan mantan di Rood Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG tahun 2011 hingga 2021. Sebelumnya, Karen juga pernah terjerat kasus korupsi investasi di blok basker Mantagami di Australia saat menjabat di Rood Pertamina. Lagi-lagi, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengenakan rompi oranya. KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT. Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut, Karen Agustiawan bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Dan menetapkan serta memungkankan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT. Pertamina Tersero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung, 19 September 2003 sampai dengan 8 Oktober 2003 di rumah tahanan negara KPK. Karen pun membantah. Ia menyebut pengadaan LNG bukan tindakan pribadi, melainkan aksi korporasi Pertamina untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010. Pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impresi yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Pekan lalu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi LNG PT. Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sejumlah mantan Direktur sebagai saksi. Dahlan menjelaskan, ia dikonfirmasi seputar proyek LNG.